Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome back to my youtube channel di video kali ini aku mau bikin tutorial banner atau sampul youtube dan ini tuh aku bikin yang baru guys karena aku udah bosen dan kurang informatif gitu sampul youtube aku nah aku ini terinspirasi sama sampul youtubenya si hoirin sandu, nah so buat kalian yang penasaran, cara aku editnya gimana, just keep on watching this video oke guys kenapa aku bilang tadi sampul youtube aku yang lama itu kurang informatif jadi untuk yang sekarang ini lebih informatif karena di sampulnya aku udah kasih tau gitu ya nama channelnya apa, terus kontennya itu apa aja gitu kan itu lebih informatif guys nah disini aku pake aplikasi edit foto kanva, kalian udah pasti tau udah udah ini tuh mudah banget guys jadi kalian gak perlu kayak order banner atau mungkin sampul youtube gitu ya kan jadi kalian tinggal langsung download aja di playstore kava aplikasi edit foto gitu nah kalian bisa edit foto atau sampul banner youtube ini di hp kalian gitu guys nah disini untuk sampul aku yang baru kayak gini nanti aku bakalan taruh disini atau di bawah gitu ya kan nah disini aku udah nyantumin nama channel aku terus di bagian bawahnya aku juga nyantumin konten aku gitu konten konten aku jadi disini aku nyantumin DIY tutorial kayak gitu guys jadi itu ciri khas aku yaitu DIY kayak gitu guys nah biar gak lama-lama langsung aja aku kasih tau tutorialnya ya nah pertama aku buka aplikasi kanva di video kalian bisa download aja kalau misalkan kalian punya di playstore nah tampilannya kayak gini guys nah disini aku pake ukuran 1546 x 422 pixel nah kalau udah langsung aja klik buat desain baru nah tampilannya bakal seperti ini guys nah disini aku pake warna putih aja yang untuk backgroundnya kalian bisa pake warna apa aja terus aku tambah elemen gitu nah disini aku cari yang brush dulu guys terus aku cari scroll ke bawah gitu dan aku dapet yang bentuk brushnya ada 3 gitu kayak gini nah aku pilih yang ini guys terus aku atur aja panjang dan lebarnya pokoknya sampe memenuhi backgroundnya gitu guys selanjutnya aku ganti semua warnanya jadi baby pink gitu atau light pink gitu guys sesuai dengan apa ciri khas aku yang suka sama pink kayak gitu kan kalian bisa pake warna kesukaan kalian nah karena disini aku ke pink jadi aku pake warna pink nah kalau udah aku tambahin elemen lagi disini aku pake bingkai lingkaran gitu nah disini aku pake lingkaran yang ini terus aku taruh di bagian pojok kanan dan aku atur lebar aturnya itu besarnya pokoknya penuh se-background gitu guys terus aku tambahin foto yang pengen aku pasang gitu ya kan langsung aku aplikasikan ke lingkarannya itu guys ditarik aja nah disini udah dapet fotonya terus aku langsung tarik ke lingkarannya dan jadi deh nah lanjut disini aku mau tambahin text disini kalian bisa pilih aja textnya mau yang apa aku langsung pilih yang welcome di tolong ini terus aku ganti untuk bagian judulnya itu varja fr sebagai nama channel aku terus di bagian bawahnya aku ganti dengan konten-konten yang ada di channel aku yang pertama itu DIY tutorial itu adalah ciri khas aku yang pertama dan paling pertama dan lain-lainnya kalian bisa pakai apa aja guys bisa beauty bisa mukbang atau food dan lain-lain nah kalau udah disini aku ganti fontnya guys karena menurut aku kurang segitu aku ganti nah kalian bisa cari font sesuai dengan kesukaan kalian gitu ya kan disini aku pakai tip font yang ini aja guys jadi simple gitu terus aku ganti warnanya atau eh jaraknya ya disini jaraknya aku tambahin atau lebarin gitu sekitar segini aja guys ya diatur-atur sendiri lah ya terus di bagian bawah juga aku atur jaraknya jadi di panjangnya gitu biar sesuai dengan di judul atau nama channel aku kalau udah tinggal dipencet selesai aja dan disini aku masih ngatur-atur posisi gitu di bagian judul dan sub judulnya nah kalian bisa atur-atur sendiri lah seenak mungkin enak dipandang gitu ya kan terus disini aku pakai warna pink disini pinknya yang lebih terang gitu atau lebih tua gitu ya kan terus disini aku pakai efek gitu guys dan di bagian bawah atau sub judulnya aku pakai yang warna grey gak grey kalau gak salah ya dan disini aku pakai efek nah kalian bisa pilih aja efeknya pakai yang ini guys yang mana ya ini banyak banget sih efeknya cuman aku serap yang ini ini deh kayaknya ya ya terus gam intensitasnya ditambahin aja udah jadi deh kayak gini guys lanjut aku disini mau tambahin elemen lagi disini aku mau tambahin elemen icon gitu atau gambar DIY gitu yang lucu-lucu gitu guys nah aku cari aja sebenernya sih aku gak ada referensi cuma cari-cari aja siapa tau ada yang cocok gitu ya kan terus aku dapet guys guys itu kayak ada orang gitu kayak gunting-gunting gitu guys lucu banget dan warnanya juga sesuai dengan yang aku mau dan ini dia guys mana ya aku cari dulu ya di scroll dulu ya ke bawah gak ketemu guys nah ini dia guys tuh ada laptop juga jadi kayaknya cocok banget aku taruh di bagian pojok bawah kiri gitu guys nah disini aku nah disini aku juga mau tambahin elemen bunga gitu ya kan apalagi di youtube channel aku mayoritas banyak paper flowersnya gitu jadi aku tambahin flowers gitu dan aku taruh di bagian bawah foto aku guys di sinang flowersnya aku pakai orangnya pingin ini terus aku taruh aja di bagian pojok kanan bawah foto aku kayak gini guys biar kelihatan lucu gitu nah kalau udah diposisikan sesuai keinginan lanjut aku langsung simpan aja klik tombol panah ke atas di bagian pojok kanan atas guys tuh tinggal di klik aja kemudian aku simpan deh nah gak berhenti disini aja guys karena ukuran ini terlalu kecil ya untuk banner youtube jadi aku bikin background lagi dengan ukuran yang lebih besar jadi untuk gambar ini nanti aku simpan di background yang aku buat ini guys yang baru ya disini aku pakai ukuran yang 1024 kali kali 576 pixel nah hasilnya bakalan seperti ini guys dan tinggal ditambahin aja ya klik disini galerinya ditambahin foto tadi yang udah disimpan nah kalau udah ketemu yang tugas yang di bawah nah tinggal di aplikasikan ya nah ini sebenernya udah tapi aku kecilin lagi lanjut kalian langsung simpan aja oke guys gak apa-apa tapi disini aku kayak kecilin gitu sih biar kelihatan semua gitu ya kayak gini guys kira-kira ukurannya ya kalau udah langsung disimpan dan selesai kalian bisa langsung aja ubah banner youtube kalian yang terbaru biar kelihatan lebih lucu dan informatif nah mungkin itu aja sih guys caranya super duper gampang banget kan cuma beberapa menit aja kalian gak perlu order atau mengeluarkan biaya lagi untuk bikin sampul youtube karena dengan mudah kita gunakan aplikasi edit foto yang ada di handphone kita oke mungkin itu aja semoga video ini bermanfaat jangan lupa kalian like video ini subscribe dan share ke seluruh social media kalian yang punya and see you in my next video bye